Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sihat selalu untuk kita semua Apa kabar tanda sekalian? Halo smart students How are you today? Welcome in our class To find more, please check this out Mari sama-sama kita saksikan video berikutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bapak yang dirahmati Allah? Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita hingga sampai saat ini kita masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari kita kita berharap kepada Allah agar senantiasa memberikan lindungannya memberikan kesihatan kepada kita kepada kedua orang tua kita kepada orang-orang yang kita cintai kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada dunjungan bagi menda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad semoga dengan kita memperbanyak salawat kepadanya semakin cintalah kita dan semakin bersemangatlah kita dalam melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasulullah baiklah anak-anak bapak yang soleh dan soleha di pertemuan yang sebelumnya bapak sudah mengantarkan materi bab satu atau bab yang pertama tentang besaran dan sistem satuan baik bahwa fisika ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam gejala-gejala kejadian-kejadian alam serta interaksi dari benda-benda yang ada di alam jadi segala peristiwa kejadian-kejadian di alam ini itu bahagian daripada pelajaran pengetahuan fisika kemudian fisika juga merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat antara materi dan radiasi sifat-sifat materi sifat-sifat radiasi kemudian interaksi keduanya hubungan antara materi dan juga radiasi ini bagian daripada pelajaran fisika kemudian fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan jadi pengamatan ini berupakan kegiatan apa nak? kegiatan ilmiah pengamatan yang dilakukan adalah berdasarkan pendekatan ilmiah berarti segala kejadian-kejadian alam segala peristiwa-peristiwa alam itu dilakukan secara ilmiah dengan apa? pengamatan oke ya baik selanjutnya ini sudah kita antarkan nak kemarin bahwa fisika itu ada yang klasik dan ada yang kuantum ini klasik ini kuantum oke nah disitu yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau dia klasik itu contohnya adalah hukum Newton sedangkan kalau dia kuantum itu gelombang partikel dualisme gelombang partikel ini fisika yang berkembang saat ini kemudian nah besaran dan satuan besaran itu adalah nak segala sesuatu yang dapat diukur ya apapun jika dia dapat diukur maka namanya besaran setelah diukur di apa? dapat dinyatakan dengan angka dengan bilangan dengan nilai atau kuantitatif nah jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka dalam bentuk bilangan dalam bentuk nilai contohnya itu ya contohnya panjang ya masa dan juga suhu waktu dan lain-lain oke nah tadi pada pengertian besaran ada disampaikan diukur berarti kalau ada kata diukur maka ada kegiatannya yang diukur adalah objeknya atau bendanya yang mengukur namanya adalah kegiatan dalam fisika mengukur itu punya makna sendiri pengertiannya adalah mengukur membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain hitam dengan putih membandingkan yang hitam dengan yang putih kalau dia membandingkan maka maknanya adalah mengukur tinggi rendah membandingkan antara yang tinggi dan yang rendah kegiatan membandingkan dalam fisika itu namanya adalah mengukur oke nah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan sejenis tinggi rendah sejenis apa ukuran badan ya hitam putih contohnya apa sejenis warna kulit nah jadi yang dibandingkan itu yang diukur itu sejenis ya nah sekarang dalam fisika besaran itu dapat didefinisikan apabila oke ada nilai dan juga ada satuannya jadi jika contohnya yang kita buat adalah panjang jalan 10 km maka besarannya adalah panjang nilainya 10 km satuan melihat contoh dari sini anda sekalian maka dapat dipahami bahwa panjang jalan 10 km itu termaksud daripada besaran fisika dimana ada kegiatan mengukurnya yang kemudian didefinisikan ada nilai dan juga ada satuan nah ya baik ini dia tadi contohnya nah kemudian satuan satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang telah ditetapkan setelah besaran tadi diukur kemudian ukurannya itu ditetapkan jadi besaran yang telah diukur kemudian ditetapkan sebagai satuan nih contoh ada meter ada kilometer itu satuan panjang ada detik ada menit ada jam itu satuan waktu ada gram ada kilogram satuan masa dan lain sebagainya dalam fisikana sistem satuan itu ada dua macam yang pertama sistem metrik yang kedua sistem non metrik nah mana yang metrik mks meter kilometer sekon cgs sentimeter gram sekon itu sistem satuan metrik kemudian sistem non metrik apa itu sistem british ya sistem british nah namun sistem internasional adalah sistem yang baku yang disepakati ya oleh para ilmuwan-ilmuwan kita sistem satuan mks yang telah disempurnakan jadi sistem metrik tadi ada dua ada mks ada cgs maka sistem mksnya itu disempurnakan nah artinya bahwa satuan yang paling banyak dipakai sekarang ini ya sistem internasional oke nah ada tujuh besaran pokok yang berdimensi dan dua besaran pokok yang tak berdimensi kita lihat tujuh besaran pokok panjang satuannya meter masa satuannya kilogram waktu satuannya sekon arus listrik satuannya ampere suhu satuannya kelvin intensitas cahaya satuannya kandela jumlah zat satuannya mol ini tujuh besaran pokok dalam sistem internasional besaran pokok fisika nah kemudian ada besaran pokok yang tak berdimensi contohnya apa sudut datar sudut ruang sudut datang satuannya radian sudut ruang satuannya teradian ya itu dia sekarang dimensi itu apa dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok dimana kegunaannya adalah untuk menurunkan satuan dari satuan besaran menurunkan satuan dari satuan besaran dua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan oke lalu metode penjabaran dimensi ada dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri setiap suku berdimensi sama nah itu tadi besaran pokok kemudian ada besaran turunan apa maksudnya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi ada tujuh besaran pokok ketika dia diturunkan lagi namanya menjadi besaran turunan ini dia contoh tidak menggunakan nama khusus ada kecepatan satu hanya meter per sekon atau berdetik luas meter kuadrat kalau dia khusus ada gaya ada energi ada daya ada frekuensi ini semua besaran dari besaran turunan besaran yang diturunkan dari besaran pokok oke contohnya ini lagi besaran pokok itu apa saja itu maaf ya nah ini besaran ini dia ini besaran turunan ya oke luas volume masa jenis kecepatan percepatan gaya usaha dan energi impus dan momentum itu semua adalah besaran turunan ya rumusnya ada yang di sampingnya kemudian ada dimensinya ingat bahwa ada tujuh besaran pokok dalam fisika kemudian diturunkan menjadi besaran turunan ya baik ya kemudian ada faktor pengali dalam persatuan internasional kalau 10 pangkat min 18 namanya ato 10 pangkat min 15 femto 10 pangkat min 12 pico 10 pangkat min 9 nano pangkat min 6 mikro 10 pangkat min 3 mili 10 pangkat 3 kilo pangkat 6 mega pangkat 9 giga pangkat 12 tera dengan simbol simbol ada disitu ya ini nanti kalau kamu akan melanjutkan pembelasan fisika pada tingkat jenjang yang lebih tinggi kamu dah akan menemukan bilangan-bilangan pengalih yang seperti ini oke baik contoh soal tentukan dimensi dan satuannya dalam satuan sistem internasional untuk besaran turunan berikut ada gaya berat jenis tekanan usaha dan daya nah jawab gaya rumusnya masa kali percepatan dimana dimensinya masa adalah M besar kali percepatan LT pangkat min 2 ya tadi dimana itu nampak ini pada bagian ini ini dia ya ini kemudian mana lagi ini dia masa dimensinya M ya oke dari sini semua diambil oke dari situlah kemudian dikerjakan rumus-rumus tadi ya pertanyaan-pertanyaan tadi baik baik nah ini dia berat jenis sama dengan berat per volume atau gaya per volume tekanan tekanan usaha dan seterusnya nanti ini kita akan buat contoh khususnya ini sebagai contoh soal saja kemudian buktikan besaran-besaran berikut energi potensial dan energi kinetik usaha atau energi dan kalor sama dengan seperti yang tadi ya ada rumusnya ada simbolnya ada dimensinya oke baik bapak rasa inilah nak sebagai pengantar materi kita semoga kamu bisa mengikutinya insyaallah pada pertemuan berikut kita akan melanjutkan ya akan melanjutkan kembali materi-materi kita oke semoga bermanfaat nanti akan bapak berikan post test kepada kamu bapak harapkan semuanya dapat menyelesaikan jika ada nak yang kurang paham bisa kamu nanti tanyakan langsung kepada saya lewat jabri atau lewat pertanyaan video kamu ya demikian nak sebagai materi awal kita insyaallah bertemu pada pertemuan berikutnya saya akhiri billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih